Digugat cerai Angga Wijaya Dewi Persik ini sebuah ujian Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Rumah tangga Dewi Persik dengan suaminya Angga Wijaya Tengah berada di ujung tanduk Angga Wijaya mengajukan telak cerai kepada Dewi Persik di pengadilan agama Jakarta Selatan Dewi Persik mencoba ikhlas karena hal ini sebuah ujian bagi dirinya Yang penting kan sebagai manusia kodratnya kan diuji Peramal juga diuji benar atau salah? Aku menerima aja karena pastikan yang terbaik dari Tuhan Kata Dewi Persik saat ditemui di kawasan Antasari Jakarta Selatan Dewi Persik mengaku telah menjalankan peran istri sebaik mungkin Lantas ketika mendapatkan talak cerai dari Angga Wijaya Ia mencoba ikhlas Maksudnya gini, aku selama ini sudah melaksanakan tugas aku sebagai istri Ungkap Dewi Persik Aku selama ini sudah melaksanakan tugas aku sebagai seorang istri Aku tidak keluar dari koridor syariah agama aku Jadi jika aku digugat cerai ya aku menerima sambungnya Karena permasalahan tersebut Dewi Persik dan Angga Wijaya kini tak berkomunikasi Mereka berpisah dan tak tinggal satu atap Sebulanan kayaknya tidak sih gak ada komunikasi Aku sudah lupa apa aku harus jawab tutupnya Sekedar informasi Dewi Persik digugat atas nama Aang Angga Wijaya bin Yahya Effendi Telah terdaftar pada 20 Juni 2022 Gugatan itu telah diterima dengan nomor 2442 PDTG 2022 PAJS Diketahui pasangan Dewi Persik dan Angga Wijaya secara resmi Menikah pada 10 September 2017 Selama berumah tangga keduanya belum dikaruniai seorang anak Bak sudah jatuh tertimpa tangga Dewi Persik merana kena tipu 500 juta rupiah Dewi Persik baru-baru ini mengaku bahwa dirinya ditipu oleh event organizer Atau IO hingga ratusan juta rupiah Hal tersebut terungkap saat Dewi Persik curhat soal konser tunggalnya Yang sukses ternyata memakan waktu 2 tahun Persiapannya itu 2 tahun 2 tahun itu ditipu ratusan juta orangnya hilang Habis itu seharusnya kantor konsernya di Casablanca Kata Dewi Persik Konser solo Dewi Persik itu sempat tertunda Karena ditipu IO setelah ia mengalami kerugian Senilai 500 juta rupiah Hal tersebut disebabkan penanggung jawab IO konsernya saat itu Kabur dan menghilang membawa sejumlah uang miliknya Jadi kita udah kehilangan uang Kan kita untuk sewakan 500 juta untuk gedungnya aja Uangnya udah habis IO-nya juga kita juga kasih duit ketika itu untuk beberapa artis Tapi kan IO-nya kabur ucapnya Meski begitu Dewi Persik memilih untuk legowo dan mengaku sudah mengikhlaskan kejadian uangnya yang digondol event organizer Enggak papa saya sudah ikhlas ambil aja sudah uangnya Anggap aja itu sedekah ujarnya Diketahui Dewi Persik baru saja menggelar konser 18 tahun berkarya Yang bertajuk This Is The Real Me Pada 28 November 2021 lalu Konser tersebut menandai kiprahnya di panggung musik tanah air Dan dipersembahkan khusus untuk orang-orang yang sudah memberikan banyak cinta untuknya Aku habis menyelesaikan konser 18 tahun berkarya Untuk mengapresiasi diri aku sendiri Alhamdulillah merasa bersyukur kepada Allah Terutama kepada developers Karena masih sayang akhirnya saya semangat untuk berkarya tuturnya Dalam konser tunggalnya itu Dewi Persik membawakan konsep yang unik dan spektakuler Mulai dari menyanyi, menari hingga memainkan berbagai alat musik termasuk perkusi Kita mempertontonkan banyak dari budaya sendiri Yaitu Jaipong khas Indonesia Dan juga ada tarian R&B Ada pole dance Ada main musik Terus kemudian aku main percussion Jadi semua kita sajikan Katanya seperti dikutip pikiranrakyat.com dari Youtube Indosiar Selain itu Dewi Persik mengaku bersyukur Karena cita-citanya menggelar konsep 18 tahun berkarya telah terlaksana Alhamdulillah aku dipertemukan teman-teman yang bisa mewujudkan mimpi saya Yaitu 18 tahun berkarya Bukan saya yang hebat tapi tim yang hebat Yang bisa mewujudkan cita-cita saya Tutur Dewi Persik Rame dituding jual diri hingga pelakor kelas atas Dewi Persik adakan sayembara dengan hadiah 100 juta Bagi siapapun yang bisa membuktikan tudingan itu Gue tunggu Dewi Persik akan memberikan imbalan 100 M bagi siapa saja yang bisa membuktikan dirinya adalah pelakor Baru-baru ini pedang dud Dewi Persik tampak geram dengan tudingan yang dilayangkan oleh orang tidak bertanggung jawab Dewi Persik disebut-sebut sudah merebut suami orang Tidak terima Ia pun berjanji memberi imbalan kepada orang yang membuktikan bahwa ia adalah seorang simpanan Tidak tanggung-tanggung imbalan tersebut semilai 100 miliar rupiah Tidak hanya dituding sebagai pelakor Ia juga disebut-sebut seorang wanita nakal yang menjual diri Kedati demikian istri Angga Wijaya itu memampang wajah para pelaku yang menyebar fitnah tersebut melalui Instagramnya Terdapat sekitar 8 akun yang menyebarkan ujaran kebencian pada sang biduan Ini akun-akun yang bilang saya pelakor kelas atas Bilang saya lonti berkali-kali dan bahas binatang Dan pengen dudapasa saya rame-rame ya Tulis Dewi Persik Awas ya kalau kalian gak bisa buktikan Sambung Dewi Persik saat salah satu warganet bertanya Jika ada yang bisa membuktikan Ia pun memberikan jawaban menohok Bukti opo cu Lagi siapa yang gue pacari Coba buktikan gue Tunggu gue kasih 100 M kalau gue pelakor ya Jawab Dewi Persik tegas Oh kok bukan bo Cilsok lu At Hasmi HR Hari ini dia namanya sudah berganti Jadi ini at Tugui 6 sama si at Babay Paleka Bukti apa lu Kalau gak kebukti lu yang gue penjara ini Ya ini bang At Sandia Rifins Tandas Dewi Persik Mbak sudah kepala geram Ia juga tidak tinggal diam atas kasus yang merugikan nama baiknya itu Mantan istri Saipul Jamil itu mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum Sementara itu rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya kini tampaknya masih awet Pernah 3 kali kawin core Dewi Persik kali ini Soal sudah mendapatkan ketenangan batin Meski suaminya dituding hanya numpang hidup DP sama sekali tidak menggubris Ia susu seribu menikmati kebahagiaan rumah tangganya Bisnis dan karirnya pun semakin menanjak berkat sang suami Yang juga berperan sebagai manajernya